Pemirsa momen irau tengkayu Kota Tarakan akan digelar selama 2 hari dimana pada hari pertama tepatnya 5 Oktober 2024 terlebih dahulu akan digelar pawai budaya dengan menampilkan mobil hias, sepeda hias dan juga pejalan kaki Sekretaris daerah Kota Tarakan Jamaludin menyampaikan untuk pelaksanaan pawai pada hari Sabtu besok akan diisi dengan lomba mulai dari kendaraan hias, sepeda dan juga pejalan kaki Sedangkan untuk hadiah yang akan diberikan kepada para pemenang ia belum mengetahui secara pasti untuk nilainya namun di tahun-tahun sebelumnya tetap ada hadiah yang akan diberikan kepada sang juara Selanjutnya untuk kegiatan pawai budaya akan digelar pada siang hari dan mulai start di jalan Sumatera, tepatnya di depan stadion Jatuh Adil Kota Tarakan Selain itu Jamaludin juga menegaskan untuk peserta pawai budaya tidak dilakukan pembatasan bagi tim ataupun peserta yang ingin meramaikan namun sebelum dilakukan pawai, pihaknya dalam waktu dekat akan melakukan teknikal meeting terlebih dahulu terkait masalah persiapannya Pawai itu dilombakan, mulai dari kendaraan hias, kemudian sepeda dan yang jalan kaki totalnya dia 300 juta belum, enggak tahu sampai detil itu itu siang enggak Pak? kita laksanakan rencananya siang mungkin sekitar jam 1 lah, jam 1 atau jam 2 di Jalan Sumatera stadion baratipa ya, seperti biasa apa itu? di depan tubuh semigrasi ya sekitar situ ya sekitar situ ada panggung ada batasan jumlah penyakit? setiap pagusupan mungkin tidak boleh lebih dari berapa? selamanya enggak juga enggak sama di sini ya selain itu untuk hal-hal yang akan dinilai dalam pelaksanaan pawai budaya terutama terkait masalah kerapian budaya yang dibawakan serta pendidikan budaya yang disampaikan kepada masyarakat Agung Prada Natarakan TV terima kasih terima kasih terima kasih